Sekarang kita lihat bun Sangat lembut Ya bun ya Cantik sekali hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Dabur Ibu Waliyah Kali ini saya akan membuat roti labu kuning atau pumpkin Dengan selai kacang hijau yang lembut dan enak tentunya Bahan-bahan untuk membuat roti labu kuning atau pumpkin Dengan selai kacang hijau yang lembut dan enak Ini 250 gram tepung terigu 2 butir telur 30 ml Apa ini namanya 30 ml minyak sayur 2 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan gula putih Ini juga 2 sendok makan gula putih Ini nanti kegunaannya berbeda Makanya saya pisah 7 gram ragi instan Ini biji wijen nanti secukupnya Ini buat toppingnya Garam secukupnya Dan 150 gram pumpkin atau labu kuning Untuk selainya kacang hijau sedang saya rebus Nanti juga akan dihaluskan Sekarang kita haluskan labu kuningnya atau pumpkinnya Kita haluskan dulu Ini nanti airnya tergantung ya bun ya Tergantung kadar air dalam labu kuning ini Kita menggunakannya nanti disesuaikan Tapi saya sudah siapkan air dinginnya Ini tuh saya dinginkan dan sekarang dihaluskan Dan meleset-meleset Aduh ya ampun Nah seperti ini Ini nanti akan jadi rotinya Ini juga akan membuat roti cukup manis ya bun ya Karena labu kuning itu juga ada rasa manisnya Sekarang kita taruh dulu air Kita sisakan dulu ya bun ya Takut nantinya keenceran Karena kita belum tahu kadar air dalam labu itu Kita masukkan gula Susu bubuk Garamnya nanti belakangan ya bun ya Sama minyaknya nanti paling belakang Dia masukinnya Terus kita masukkan ragi Kita aduk Sampai rata Lalu kita masukkan Dua butir telur Kita aduk kembali Kita masukkan terigunya Kita aduk kembali hingga rata Sekarang kita masukkan labu kuningnya Atau pamukinnya Sampai rata Selanjutnya kita masukkan sedikit garam Sedikit aja ya bun ya Untuk menguatkan rasa aja Dan terakhir kita masukkan minyaknya Kita aduk kembali Setelah tercampur dengan baik seperti ini Sekarang akan kita istirahatkan Selama 30 menit ya bun Kita tutup dengan plastik Kita akan mengistirahatkan Agar dia berkembang ya bun Kok dia sih Agar adonannya berkembang Oke Kita tutup dengan plastik Kita istirahatkan selama 30 menit Baru nanti kita akan ulenin Selanjutnya kita akan membuat selainya Atau isiannya Ternyata tempatnya kurang besar bun Kita pindah Tempat pulih gulanya ya bun ya Gula pasirnya Dua sendok Atau kalau anda menginginkan yang lebih manis Silahkan ditambah Saya tidak terlalu suka manis Saya beri sejumput garam Oke Sekarang kita siap haluskan bun Haluskannya cukup seperti ini ya bun ya Jadi setengah halus Kalau kata saya Ini siap nanti untuk dijadikan selai Atau isian ya bun Ini siap sudah dijadikan isian Atau selainya nanti Ini setelah diistirahatkan selama 30 menit Sekarang kita akan ulenin Kita kempeskan ya bun ya Setelah mengembang dua kali lipat Sekarang kita kempeskan Kita Hilangkan Udaranya Sekarang kita akan ulenin bun Dengan tangan bersih ya bunda Ini setelah diulenin selama 15 menit Dia akan kalis bunda Awalnya emang lembek ya bun ya Tapi akhirnya nanti akan kalis seperti ini Taburi dengan sedikit tepung Oke Saya akan membaginya menjadi dua Seperti ini Saya membaginya menjadi dua Sudah kalis ya bunda ya Saya akan memipihkan Pipihkan dan bulatkan seperti ini Lalu yang satu bagian adonan kita pipihkan juga bun Kita tipiskan dan kita bulatkan seperti yang adonan satu lagi Ukurannya sama Ini setengah adonan menjadi dua Dua ini ya bu ya Dua bulatan ya bu ya Ini yang setengah adonan lagi Setelah kira-kira bulat seperti ini Ini gak bulat sekali tapi Gak apa-apa Kira-kira bulat aja ya bun ya Karena gak pakai cetakan atau ukuran Hanya kira-kira saja Seperti ini Sekarang kita akan isi dengan isiannya Atau selenya ya bun Di tengah-tengahnya Kita ratakan Kita ratakan Seperti yang bikin pizza ya bun ya Seperti yang bikin pizza tapi ini roti Roti labu kuning atau pumpkin Dengan selai atau isian kacang hijau Oke setelah rata seperti ini Adonan yang satu lagi Kita taruh di atasnya Seperti ini Kita tutupkan ya bun ya Kita agak kunci Pinggirannya Kita tekan-tekan Agar tertutup rapat Ini dalamnya udah ada isiannya ya bun ya Sekarang kita akan memotongnya Kita akan potong menjadi 6 bagian Seperti ini Kita potong menjadi 6 bagian Rotinya Lalu Kita ambil Kita susun di Loyang ya bun Kita susun seperti ini Kita diamkan dulu Selama 30 menit lagi Baru nanti kita panggang Sisa adonannya Akan saya bentuk beda ya bun ya Tidak akan saya bentuk seperti tadi Saya akan bentuk bulat-bulat Tetap akan saya isi dengan Kacang hijau Eh sampai ketanggung Dengan kacang hijau ya bun ya Cuman saya bentuk bulat Biar ada Bentuk yang berbeda ya bun ya Kita pipihkan Tengahnya Kita isi dengan Kacang hijau Ini lembut sekali bunda Kacang hijaunya tuh Manis Tidak terlalu manis sekali Sedang lah ya Manisnya Ini kita Ketengahkan Kita tutup Nah seperti ini Lalu kita Cubit-cubit Apa sih namanya Pokoknya kita rapatkan ya bun ya Kita rapatkan Lalu kita bulatkan lagi Sekarang kita akan bikin Olesannya ya bun ya Caranya Satu butir kuning telur Satu sendok minyak sayur Lalu Satu sendok kental manis Kita campur ya bun Kita campur Ini untuk Olesannya bun Ini nanti akan Mengkilat Warnanya sangat bagus Hasilnya Dan Rasanya enak bun Karena ada sedikit manisnya Dari kental manis Ada gurihnya Dari kuning telur Sekarang kita siap Oleskan Eh oleskan Olesin ya bun Kita oles Dengan Bahan olesan Tadi Selesai dioles Sekarang kita taburi Dengan Biji wijen Ini nanti Nambah aroma Nambah rasa Dan penampilannya Juga akan cantik Roti labu kuning Atau pumpkin Dengan selai kacang hijau Yang lembut dan enak Siap kita panggang bunda Setel open Di 170 Api atas bawah Selama 40 menit Kenapa di setel 40 menit Nanti setelah 10 menit Yaitu di angka 30 Baru dimasukkan rotinya bun Jadi ini biarkan dulu Mempanas Selama 10 menit Baru nanti buat Manggang rotinya Setelah open panas Kita siap panggang Panggang roti labu kuning Dengan selai Kacang hijau Atau sampai matang ya bun Tergantung open anda masing-masing Kenali open anda Anda yang lebih tahu Jadi kalau saya setelannya seperti ini Kalau open anda mungkin berbeda Intinya open roti Sampai matang bunda Sekarang kita lihat bun hasilnya Roti labu kuning Atau pumpkin Dengan selai Dengan selai Kacang hijaunya Wow Cantik sekali bunda Satu lagi Wow Cantik sekali Nah ini dia bun hasilnya Masakan kita kali ini Roti labu kuning Atau pumpkin Dengan selai kacang hijau Yang enak dan lembut Yang enak dan lembut Atau yang lembut dan enak tentunya Oh ya Terima kasih buat anda yang telah menonton video saya Yang telah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like, komen, dan share Mudah-mudahan video-video dari saya Bisa menambah daftar menu keluarga anda Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lihat bun Sangat lembut Ya bun ya Cantik sekali hasilnya Kita mendapatkan segini bunda Banyak sekali kan Selamat mencoba